assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah baik di kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara menginstal atau mengupdate libernate ya di openwrt teman-teman berhubung masih sangat banyak pengguna pemula ya yang baru berkecimpung di dunia openwrt yang sering menanyakan ke saya cara install libernate teman-teman ataupun juga cara update libernate nya nah baik di sini kita bisa saksikan saya tidak menginstal libernate ya belum terinstall libernate eh jadi nanti akan saya siapkan juga di deskripsi teman-teman untuk link-link dan script yang perlu untuk dieksekusi ya Nah baik di sini saya sudah membuka github dari Mas Lutfa Ilham dimana Mas Lutfa ini adalah developer dari libernate ini teman-teman sebenarnya di sini sudah ada tertera semua cara instalasinya cara update-nya dan juga paket-paket yang dibutuhkan di libernate ini teman-teman nah baik jika teman-teman ingin mengecek satu-satu paket yang disediakan juga bisa ya dengan cara masuk ke sistem dulu kemudian eh sorry eh sebelumnya kita harus opkg update dulu teman-teman jadi disini opkg update ya nanti setelah opkg update ini dieksekusi teman-teman bisa ngecek ya di sini misalnya basnya kita cek apakah sudah terinstall atau belum Oke kita masuk ke sistem kemudian ke software nah kemudian yang kita copy ya yang tadi kemudian kita paste di sini dan klik bagian tab install ya teman-teman nah disini bisa kita lihat bahwa bas sudah terinstall misalnya kita cek lagi ini juga sudah terinstall ya sudah ada jadi seperti itu tapi ini tidak merupakan satu keharusan ya teman-teman karena juga juga akan otomatis terinstall sendiri nantinya jika memang belum ada di OpenWrt nya ya Nah baik disini ada beberapa penjelasan working feature kemudian cara installnya nah cara installnya itu sebenarnya sangat gampang teman-teman ini kan disini ada opkg update opg install bus cwll ini untuk mengupdate file pendukung untuk penginstalasinya ya namun jika memang sudah ada kedua paket ini teman-teman tinggal copy yang bagian run installation script di sini teman-teman ini tinggal di copy seperti ini kemudian teman-teman buka terminal seperti ini dan selanjutnya ketik dulu ya CD kemudian enter biar kita berada di folder root teman-teman Nah baik kita langsung paste saja disini seperti ini ya Nah selanjutnya kita tekan enter teman-teman Nah kita tunggu proses downloading dari server github nya itu jadi disini ada proses download kita tunggu saja ya sampai semua selesai teman-teman nah baik jika ada error seperti ini DNS mask ini diabaikan saja teman-teman ya karena sebenarnya libernate ini hanya membutuhkan DNS mask bukan DNS mask full ya namun beberapa tool seperti openclass itu membutuhkan DNS mask full jadi kita abaikan saja karena sama saja ya file-nya kemudian disini kita bisa lihat bahwa libernate sudah terinstall secara sukses dan diberikan link URL untuk mengaksesnya teman-teman jadi seperti ini kita copy kita copy kemudian kita akses di browser seperti ini ya Nah ini sudah berhasil terinstall teman-teman jika misalnya teman-teman buka libernate nya namun disini hanya blank itu sebaiknya di clear kc teman-teman ini juga pertanyaan yang sangat sering saya dapatkan kenapa libernate nya blank jadi di clear dulu kc browser nya ya kemudian dibuka websitenya atau dibuka URL nya Nah jika sudah terbuka seperti ini seperti di tampilan ini teman-teman bisa melihatnya di sini ada user default user name password itu admin ya kemudian passwordnya libernate jadi disini admin kemudian passwordnya libernate nah seperti ini teman-teman kita login nah ini sudah terbuka ya aman sudah terinstall dengan baik namun ini adalah diakses melalui URL browser ya teman-teman karena di menu disini belum belum masuk nih sorry disini ya belum ada jadi untuk memasukkannya ke menu ini teman-teman saya sudah siapkan scriptnya untuk dieksekusi juga di terminal ya jadi ini nanti di copy seperti ini ini tinggal di copy kemudian di paste disini teman-teman nah seperti itu ya kemudian enter aja seperti ini Oke sudah satu lagi ya ini yang dibawa ini kita copy juga blog seperti itu kemudian di paste juga di terminal temen-temen Oke kita paste kemudian kita enter lagi ya Nah sekarang sudah selesai namun di sini belum muncul tentu karena ini belum di refresh atau belum di clear juga coba kita open new klik aja ya seperti ini apakah sudah muncul di service nah ini tanpa clear khasnya pun juga sudah bisa muncul ya teman-teman di service coba kita klik seperti ini apakah sudah nah ini sudah juga ya teman-teman jadi gampangnya caranya ini hanya untuk teman-teman yang benar-benar pemula ya benar-benar baru belajar OpenWRT baru belajar libernate jadi seperti ini cara installnya teman-teman Nah baik untuk menambahkan icon disini ya di nabbar terutama di firmware RRSTB itu bisa menggunakan file explorer teman-teman jadi kita masuk ke sistem dulu kemudian ke file explorer kemudian setelah di file explorer folder itu kita masuk ke folder usr ya usr kemudian kita ke folder lib kemudian selanjutnya ke folder luwa kemudian ke folder luci kemudian ke folder piu dan selanjutnya ke folder temes nah di folder temes eh masih ada folder temen-temen material nah disini di dalam folder material ini ada header ya file header htm ini ini yang kita edit temen-temen seperti ini ya pakai advanced editor nah ini kita Scroll ke bawah cari aja di sekitaran halaman apa baris ini ya temen-temen 6 7 ya 6 7 sampai 72 sampai 70 ya seperti itu nah disini bisa kita lihat sesuai dengan icon nabbar yang ada disini disini pertama ada open class ya kemudian kedua adalah xderm kemudian yang ketiga adalah net monitor ya keempat network interface nah baik kita akan menambahkan icon libernate disini temen-temen jadi terserah mau ya icon seperti apa itu yang intinya icon ya nah saya tinggal copy xderm saja temen-temen tinggal copy xderm dulu seperti ini ya jadi baris di bagian xderm di copy sampai jadi disini ada td sampai td juga kemudian disini kita simpan kursor kemudian kita enter seperti ini nah selanjutnya dipaste disini temen-temen jadi biarkan eh sama dulu ya biarkan double dulu nah ini kita ganti menjadi libernate libernate jadi xderm tadi kita ganti menjadi libernate kemudian kita kedepan 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 nah disini ada xderm PNG ini adalah image nya temen-temen jadi ini kita ganti menjadi libernate PNG nah jika mengganti libernate PNG oke disini jangan lupa file nya nanti file icon nya juga diberi nama libernate PNG ya temen-temen jadi intinya disamakan nah maka disini saya tulis libernate juga libernate nah disini temen-temen libernate PNG ya nah baik jika sudah harap temen-temen selanjutnya save disini ya nah oke sudah di save sebenarnya ada indikator sih disini dibawah kalau tandanya di save tapi ini masih harus di scroll lagi temen-temen nah baik jika sudah ter save seperti itu selanjutnya kita ke folder halaman eh home ya kemudian ke folder www temen-temen kemudian selanjutnya ke luci static ya kemudian selanjutnya ke material temen-temen kemudian disini ada folder napbar di folder napbar ini nah disini kita harus upload file libernate nya temen-temen nah kita lihat dulu disini saya punya file icon ya file icon untuk libernate nah ini saya sudah beri nama libernate.png ya oke yang ini yang akan saya upload temen-temen oke saya upload libernate.png nya material libernate.png open nah sudah terupload disini kita pastikan dulu di dalam folder napbar sudah ada libernate.png nah baik sekarang saatnya kita clear kc lagi temen-temen clear kc clear nah kemudian ini saya open new tab ya oke seperti ini nah disini sudah muncul libernate ikonnya temen-temen jadi tinggal di klik lagi seperti ini oke seperti itu ya namun ini masih ada user password ya temen-temen jadi jika temen-temen misalnya tidak ingin menggunakan user dan password caranya seperti ini temen-temen sekarang kan coba ya saya klik lagi ini minta login ya nah baik untuk menghilangkan permintaan login seperti ini kita buka sistem kemudian file explorer temen-temen nah file explorer kemudian masuk ke folder www kemudian ke folder libernate nah di folder libernate ini kita edit edit ya temen-temen jadi misalnya ini about coba kita klik dulu about nah disini ada tulisan seperti ini temen-temen jadi harap diperhatikan baik-baik ini ada include out.php check session nah ini yang kita hapus jadi mulai dari php ini sampai di sini ya temen-temen intinya lihat aja deh di sini nah ini kita delete aja seperti ini sorry ini belum ke edit ya ini ke belum ke edit advance editor dulu nah ini ini kita hapus aja sampai di sini jadi sisakan doc.type.html ya temen-temen nah ini di hapus kemudian kita save kemudian kita cari lagi yang lainnya misal itu ada di config juga kayaknya ya temen-temen config coba config ada ya oke kita edit juga dan hapus tulisan ini temen-temen oke kita save lagi kemudian kita balik lagi ke folder libernate jadi about sudah kemudian config sudah kemudian footer enggak ada kayaknya footer di hit hit.php coba kita cek dulu ya temen-temen tidak ada ya oke tidak ada berarti di index.php ada temen-temen Oke kita edit juga disini index.php kita hapus juga kemudian dan kita back lagi kemudian di login logout nabbar.php ada nggak ya nabbar tidak ada ya oke selanjutnya kita di speed up speedtest sorry speedtest.php ada ya temen-temen kita hapus juga kemudian kita save lagi dan terakhir kita ke sistem.php ada juga ya Oke kita edit dan kita hapus juga oke kita save nah sudah di save seperti itu coba kita buka lagi temen-temen apakah masih meminta login nah sudah tidak lagi ya coba kita masuk ke konfigurasi tidak ada juga permintaan login masuk ke sistem juga tidak ada permintaan login ini hanya tempat untuk mengganti password dari defaultnya tadi temen-temen kemudian di speedtest juga tidak ada halaman loginnya nah baik jadi seperti itu ya temen-temen untuk memunculkannya oh ini tadi yang belum di refresh ya oke yang disini kayaknya oke libernate sudah ada oke kemudian disini ikonnya juga bisa di klik dan berfungsi baik saya rasa cukup sampai disini ya temen-temen cara instalasi libernate untuk pemula yang benar-benar pemula ya pertama kali belajar OpenWrt dan pertama kali mengenal libernate di OpenWrt ini temen-temen Oke terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati